untuk teman-teman yang ingin mereview motor saya ingin di tiktok ke fish air ya langsung kita review ini motornya dari si robo di mari rumah anda robo jangan lari oke selamat datang di konten youtube kita garasi robo kita akan mereview ini jadi motor fish air saya gak tau ori atau palsu yang penting motor ini ini adalah full restorasi ya saya disini mau banyak bengong karena bengong saya itu durasi mengandung uang oke langsung bahas apa sih ya bahas apa ke motor-motor oke kita mau bahas modifikasi pertama motor ini kita kita sektor kaki-kaki dulu ya untuk sektor kaki-kaki kita pakai dari NK ini NK ring naik motor ring bira kecuknya semua orang arti oh ini pakai ring 17 NK NK ini bubutan ya saya gak tau ini NK aftermarket kayak gini apa sama onernya udah dibubut saya kurang paham ya ukuran ban pakai Corsa R46 ukurannya bira ukurannya 90 80 MC load ban ini dipakai untuk emang buat selik-selikan ya guyu maning terus di sektor masih di kaki depannya sok masih standar cuma minus pilok gak tau ini ya bebek gorengnya minta dipilok jadi di set untuk piringan piringan dia pakai dari piring plasma ya piring plasma menggunakan 4 pot disini ya sama terus saya gak tau itu ya ya Allah ini menggunakan piring plasma masa piring plasma baya cuk oke kita pindah ya disini bebeknya juga udah ganti pakai Nissan GTR alias Nissan disini menggunakan 2 pot karena motor ini tidak bisa cepat 2 tak 2 tak gak bisa cepat ya selang rim kita sudah menggunakan dari selang rim hell atau TDR ini mungkin ya kita sektor depan udah semua ya kita pindah sektor belakang oke guys ikuti saya untuk sektor belakang pelak masih sama masih menggunakan Rx eh Rx mata nih pakai NK seperti depan ya ukurannya sama ban ini Rx 9080 ring 17 pakai ban MC MC Corsa 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 ini pakai tromol rim belakang pakai tromol ya terus saya rada sulit ini ya review sendiri ceknya ownernya apa ya cok set 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 enggak kita lanjut review sebentar ya oke ayo Melu setela namanya siapa mas alien bagus ismelu cok ini cok orang apa-apa udut cepetan gini ini 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 viser apa ini viser oran yang ngerti orang cok maksudnya viser tahun pira 2002 modifikasinya sudah apa saja ini selain saya tadi udah bahas pelek depan belakang terus apa lagi sok belakang ini untuk sok belakang ini pakai apa red kipi enak enak ngulang sok enak maju sok belakang pakai apa red kipi ukurannya ukuran 28 ukuran 28 ini jadi pakai sok red ukuran 28 terus untuk sektor gear gear ini udah pakai apa ya ukuran 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 belakang 34 depan 14 apa mana di youtube sok depan ini ngomongi standar asli sok depan 125 kita pakai sok 125 set kok kameranya jakadown kita sok depan udah pakai 125 set terus ini krum krum ini bawaan apa emang ori dari sana krum bawaan dari jeparanya krum 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 aslinya enggak krum jadi di sektor-sektor yang krum semua ini ada bancikan buri standar terus standar 2 itu yang krum krum untuk bagian belakang ini ini sini lagi mas ini apalagi yang udah diganti ini berarti full restorasi ya ya enggak belum full kebanyakan masih orient semua ya untuk mesin-mesin spek mesin ini gimana spek mesin ya buat ngejar lontek jadi ini spek untuk ngejar lontek terus berarti mesin posisi sekarang mesin standar ya masih standar jadi ini standar standar mesin masih standar ya terus kita mau bahas apalagi yang belum dibahas ini oh ikuti saya jadi disini juga udah pakai stabilizer sebenarnya fungsi stabilizer untuk viser itu apa ya cuma variasi sih biar biar kayak gini minus ini kalau belokan itu bisa njengking ya bisa njengking cuk nah terus untuk sektor kepala ini kepala berarti handle handle masih standar handle R25 kanan Nissin samurai itu ori untuk bagian sini berarti ini pakai 125 R25 yang sebelah kanan master rem pakai Nissin ini tabung rem pakai apa tabung rem tabung rem pakai QRS jarak tabung gas terus sini juga pakai Mika ya sini blok Mika 125 oh di sini sudah pakai Mika 125 Z ya betul ya betul untuk sepin-sepin ini masih ori viser atau gimana sudah gantian pakai 125 juga ori 125 atau mitasi ori ori 125 viser ini sedikit head down ya untuk bagian sini ini sudah semua ini pakai nisin ini ini berarti kayak gini kayak gini masih ori gak sih lampu-lampu mikannya gitu enggak ori sih udah gantian semua itu minus itu termasuk minus ya untuk sektor lanjut lagi depan ini tabung tabung dilanjutkan ke kaki rem ini tabungnya pakai apa tabungnya pakai QRS tabung pakai QRS QRS itu produk kurang paham itu terus tadi saya masih bingung selang rime selang rime pakai TDR sebenarnya selang rime ngeruh batur sih ya enggak enggak juga sih yang penting menutup minyaknya ya terus apa maneng oh ini juga masih ada sektor-sektor krum ya selahan menggunanya krum selahan krum terus pancikan buri krum ini krum terus tromol juga krum ini krum non carbon tesis krum oke sisanya oh ini juga masih ada krum untuk bodi-bodi ini berarti udah dicat apa masih ori repain body ori repain repain sesuai orinya stripping-stripping ori dijamin ori pelaknya apa NKE NKE apa NKE apa ya mas bubutan apa asli ini ya dibilang bubutan bubutan dari pabrik juga bubutan oh ya berarti bubutan semua sektor udah kita bahas ya speedometer ini masih bagus ini ori masih ori ori speedometer pakai ori terus apa yang belum kita bahas ini yang utama yang belum kita bahas adalah kenalpot ini kenalpot pakai apa kita menggunakan kelapot dari L9 L9 itu produk kenalpot dari mana dari Purbalingga Jawa Tengah oh sebentar lanjut ikuti saya kita bawa kotak jenazah ya lah ini adalah produk dari L9 dari Purbalingga ya ya betul dari Purbalingga ya kebetulan kenalpot ini juga udah pakai L9 gimana kalau kita langsung check sound aja ya silahkan oke langsung kita check sound kenalpot dari L9 kita dengarkan kenalpot ini hey selain diesel yang ngebul motor ini juga ngebul mau saya cumi-cumiin oke tabung mayat oke mas sini lagi jadi ini tipe-tipe untuk L9 itu ada tipe apa aja mas tipe premium full press ada yang contoh kayak di motor itu oh ini yang dipakai berarti tipe apa premium full press oh ini kita pakai dari L9 yang tipe premium full press full press ini mirip-mirip kayak AHM gitu ya yang standar ori betul ya 11-12 lah oh 11-12 yang itu apa model apa kita ambil ya ikut bisa ya jadi ini juga kenal po dari L9 ini batch pertama ya iya keluaran pertama launching pertama apa launching pertama keluaran pertama launching pertama oke ini suaranya karakternya sama ini bedanya apa mas karakter yang ini sama yang dipakai sekarang yang ini lebih ke garing garing eh suka nanti ya kena 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 gimana gimana suaranya adem kalau yang ini iya kalau ini rekomendasiin kalau yang suka-suka adem gitu ya iya yang spek-spek standar lah kalau yang dipakai sekarang ya suaranya karakter suara keras lebih kayak ori gitu lah ya dapet powernya dapet insyaallah dapet lah dijamin ya barang yang sudah masuk ke garasi robo tau kan mclaren aja masuk sudah dipastikan barang-barang seperti ini ori dan berkualitas ini bedanya sama ini embossnya juga beda ya kalau ini embossnya dia press-pressan gitu kalau ini kalau ini dia masih pakai emblem semoga teman-teman gak ada yang tahu triono purbalingga ya oke jadi seperti itu review motor ini ya ini kaosnya juga pakai dari speedgang kontaknya taruh sini kenal pot kontaknya juga taruh sini mungkin sekian review dari garasi robo ya garasi robo dimari ada rumah anda robo jangan lari coba garasi robo dimari rumah anda robo jangan lari oke love you all